Kabar gembira bagi para pegawai honorer di lingkungan pemerintah kota Pengkot Samarinda. Pasalnya, mereka dipastikan akan menerima tunjangan hari raya THR pada tahun ini. Tercatat ada sebanyak 6.600 pegawai honorer yang bakal dapat THR sebesar 2 juta rupiah per orang. Demikian yang disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKA di Samarinda, Ibrahim kurang lebih 6.600an honorer, termasuk guru honorer, tapi hanya yang diangkat oleh Wali Kota Andi Harun secara langsung. Kalau yang diangkat dari Kepala Sekolah tidak, ungkap Ibrahim usai menghadiri sidang paripurna di kantor DPR di Samarinda, Rabu 27 Maret 2024 malam. Ibrahim menjelaskan, anggaran untuk THR para tenaga honorer ini sudah disiapkan dalam APB di Samarinda tahun 2024 sebelumnya. Rencana THR yang akan disalurkan hanya berkisar 1 juta rupiah, sama seperti tahun sebelumnya. Namun, melalui pertimbangan lain, Wali Kota Samarinda Andi Harun memutuskan menambah anggaran untuk memberi apresiasi kinerja pegawai honorer. Pertama, karena latar belakang pendapatan honorerkan masih minim, yang kedua pasti mereka punya keluarga dan gajinya masih minim di kebutuhan hari raya. Tapi mudah-mudahan tambahan itu bisa meringankan setidak-tidaknya bisa digunakan dalam rangka berhari raya Idul Fitri dengan perasaan yang gembira dan sebagian kebutuhan di hari raya bisa terpenuhi. Tandas Andi Harun. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.